Untuk meningkatkan produktivitas petani, Pemkap Lahat memberikan bantuan berupa bibit pupuk dan pestisida kepada kelopok tani di Kabupaten Lahat. Bantuan ini berupa bibit jagung diharapkan mampu mempertahankan ketahanan pangan dan ekonomi para petani selama pandemi. Pemerintah Kabupaten Lahat memberikan bantuan berupa bibit pupuk dan pestisida kepada kelopok tani di Kabupaten tersebut. Bantuan berupa bibit jagung diberikan di sejumlah titik di kebun jagung manis, salah satunya di desa Karang, dalam ulu yang dikelola oleh kelopok tani muda sepakat. Menurut para petani, lahan yang digunakan merupakan lahan kosong dan tidak mengganggu lahan inti dari para petani yang biasa ditanami padi. Jagung manis yang ditanam para petani dapat dipanen hanya dalam waktu 60 hari. Penanaman dilakukan di masa selah atau masa sesudah panen tanaman inti dan belum masuk masa tanam. Hasil panen jagung ini diharapkan bisa menyanggak kebutuhan pangan dan ekonomi para petani. Untuk lahan ini dihususkan untuk lahan-lahan yang kosong, digerakkan untuk meningkatkan perekonomian di dalam masa COVID ini untuk nanam jagung manis supaya tertunjang lah perekonomian kami. Jadi seluruh lahan-lahan kosong di desa Karang, dalam ini 100% dimanfarkan untuk nanam jagung manis. Sementara itu, Kadis Pertanian Kabupaten Lahat mengatakan sedikitnya 500 hektare lahan tidur atau lahan kosong yang dikelola oleh sejumlah kelompok tani untuk ditanami jagung manis. Selain jagung manis, petani juga mendapatkan petisida dan juga pupuk. Pertanian Kabupaten Lahat berharap dilaku bisa ditanam sekitar 500 hektare. Yang sudah ada permintaan kemarin, yang baru dipenuhi yang bisa disanggup dibiaya oleh Kabupaten Lahat itu baru 500 hektare. Itu bantuan itu buat kemuruan benih, pupuk, dan pestisida. Targetnya apa itu Pak? Targetnya untuk masalah penipetan ketangan tangan. Dari Lahat, Balaputra, Ainyus melaporkan.